Hi, welcome to the introduction to literature and today we are going to study the elements of fiction ok, before we start, sebelum kita mulai kita tahu bahwa prose itu dibagi menjadi dua yang pertama adalah fiction, yang kedua adalah non-fiction nah, hari ini kita akan belajar tentang fiction the elements of fiction ada beberapa elemennya fiction tersebut salah satunya adalah plot, characters, setting, theme, point of view, style, dan juga symbol ok, the first one would be plot plot itu adalah the sequence of incidents or events through which an author construct a story dalam bahasa Indonesia, plot adalah jalan cerita nah, jalan cerita yang umum dari fiksi itu bisa dianalisa menggunakan Freytag Berman nah, dalam Freytag Berman, jalan cerita sebuah fiksi itu rata-rata adalah yang pertama adalah exposition, kemudian naik menjadi rising action kemudian puncaknya dinamakan climax kemudian ada plot turunnya dinamakan sebagai falling action kemudian the nomen yang terakhir cerita atau cerita akhirnya the first one is exposition exposition is the start of the story and the situation in full of the action start and then there is a rising action the series of conflicts and crisis in the story that lead to the climax 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 or turning point the most intense moments either mentally or in action the readers wonders what will happen next will the conflict be resolved or not and then there is a falling action the events and complications begin to resolve themselves the events between the climax and the resolution the nowmen atau resolution the conclusion the untangling of events in the story jadi plot stages itu dimulai dari exposition dari penjelasan settingnya penjelasan dari karakter-karakternya kemudian dari penjelasan tersebut mulailah ada konfliknya konflik antar karakter atau antar karakter dan juga settingnya kemudian setelah ada konflik maka cerita itu akan naik dia akan masuk kepada rising action jadi beberapa series of conflict beberapa konflik dan krisis di dalam cerita yang akan menuju ke climax 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 itu adalah puncak dari konflik the most intense moment-moment yang paling menegangkan nah setelah masuk ke climax kemudian dia akan masuk ke falling action jadi ceritanya meredah kemudian setelah ceritanya meredah akan ada resolution-nya atau the nomen-nya akan ada conclusion terhadap ceritanya the untangling of events the untangling of events in the story okay now we move on to characters kita akan masuk ke characters what is characters? characters is the people or animal, things, etc. presented as people in literary works ada beberapa tipe karakter yang pertama adalah round dan flat character ada dynamic dan static characters ada juga protagonis dan juga antagonis okay now we will discuss round and flat characters kita akan disusukan round dan juga flat character round characters are complex convincing and true-to-life characters they are described they are described in more detail having many different and sometimes even contradictory personality traits on the other hand flat characters are stereotype shallow and often symbolic they have only one or two personality traits jadi round character itu karakternya adalah complex mereka dideskripsikan secara detail dan mempunyai banyak atau beberapa personality traits ya jadi biasanya round character ini berfungsi sebagai karakter utama dalam sebuah cerita kemudian ada flat character dia adalah stereotype shallow and often symbolic they have only one or two personality traits biasanya dalam cerita flat characters ini berfungsi sebagai peran tambahan atau karakter tambahan ada juga yang namanya dynamic and static characters dynamic characters undergo some type of change or development in the story often because of something that happens to them ya static characters do not change in the story ini penjelasannya hampir sama antara round dan fat jadi dynamic ini biasanya berfungsi sebagai peran utama dalam cerita di lain pihak static characters ini dia berfungsi sebagai peran tambahan jadi kalau dynamic characters karakternya berubah-rubah atau berubah-rubah seiring dengan ceritanya kalau static character dia tidak berubah secara personal di dalam sebuah cerita nah ada juga yang namanya protagonis and antagonis protagonis the main character in a literary work antagonis the character who opposes the protagonist perlu diingat protagonis itu kalau dalam cerita biasanya orang baiknya antagonis orang jahat tapi dua-duanya adalah peran utama dalam sebuah cerita protagonis dan antagonis adalah karakter atau karakter di cerita sekarang kita kemudian ke setting dan setting cerita cerita adalah konteks dimana 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 cerita atau adalah konteks dari sebuah cerita maksudnya adalah dimana story itu atau cerita itu ada kemudian kapan kemudian dalam hal apa saja nah berdasarkan definisi tersebut maka setting dibagi menjadi beberapa hal ya yang pertama adalah setting as place so setting as place is the physical environment where the story take place the description of the environment often points towards its importance jadi setting ada setting tempat jadi dimana kejadian di dalam cerita itu terjadi kemudian setting as time includes time in all of its dimensions to determine the importance as what was going on at that time kemudian ada setting sebagai waktu jadi waktu kapan cerita itu terjadi and then there is a setting as cultural context setting also involves the social circumstances of the time and place consider historical events and social and political issues of the time jadi secara cultural secara budaya dimana kemudian sebuah cerita itu terjadi kemudian ada effects of setting creates atmosphere gives insight to characters and provide connection to other aspects of the story jadi efeknya dari sebuah setting itu dia menciptakan atmosphere give insight to characters and provides connection to other aspects of the story jadi setting ada tiga setting as place ada setting as time ada setting as cultural context ya misalkan ada cerita mengenai apa ya titanic ya ada film titanic eh tempatnya dimana tempatnya di laut waktunya kapan waktunya kemungkinan malam hari kemudian cultural context nya apa western culture ya atau budaya barat nah itu yang disebut sebagai setting kemudian efeknya apa setting itu setting itu membuat atmosfer jadi memberitahu kepada pembaca atau penonton sebuah film eh dimana kapan dan dalam budaya apa sebuah cerita itu terjadi now we move on to theme 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 is the central idea or central message of the story it usually contains some insight into the human condition telling something about humans and life theme is the central and unifying concept of a story therefore it accounts for all the major details of the story it's not contradicted by any detail of the story and cannot lie upon suppose fact jadi tema itu adalah ide utama atau pesan yang paling utama di dalam sebuah cerita misalkan ada pesan cinta ada pesan mengenai peperangan revenge betrayal adriotism forgiveness treachery rich versus poor appearance reality help from divine power dan lain sebagainya jadi tema adalah ide utama dalam sebuah cerita ide utama atau pesan utama di dalam sebuah cerita and then POV point of view point of view is the angle or perspective from which the story is told jadi point of view adalah angle di mana cerita tersebut diceritakan ada yang namanya first person point of view first person point of view the author disappears into one of the characters share the limitations of the person limited used to pronounce I and we first person point of view naratornya atau yang penceritanya dia menjadi pelaku dalam sebuah cerita maka cerita diceritakan menggunakan pronoun kata ganti I atau kadang we ada juga omnisian point of view the story is told in third person by narrator who has unlimited knowledge of events and characters ini sangat menarik sekali omnisian point of view penceritanya atau naratornya tidak berada di dalam cerita dia sebagai oke kekuatan yang bisa menceritakan semua cerita ya unlimited knowledge of events and characters ada juga yang namanya objective point of view because only what is seen and heard in experience form objective point of view would consist of only dialogue forces the author to refrain from interpretation jadi kalau dalam objective point of view tidak ada narratornya biasanya jadi hanya dialogue dan dialogue first person point of view itu penceritanya atau naratornya ada di dalam cerita biasanya menggunakan kata ganti i atau we amnisian point of view naratornya tidak ada di dalam cerita tapi dia menceritakan semua cerita itu dia punya unlimited knowledge kalau objective point of view hanya ada dialognya dan rata-rata tidak ada naratornya now we move on to style what is style? style is the manner in which an author uses words construct sentences incorporate non-literal expression and handles will timing and tone style itu gaya gaya penulisan bagaimana bagaimana seorang narator itu mengkonstruksi kalimat-kalimat atau kata-katanya dan juga rhythmnya timing tone dan lain sebagainya dan juga dictionnya ya yang pertama dictionnya yang pasti adalah vocabulary choice of words jadi seorang narator itu punya style tersendiri dalam hal pemilihan kata-kata ada yang pakai simple words everyday word choice seperti you seek for a long time ada yang pakai complex words flexing into muscles characters and encroaches and abbreviated even the focus names of that neighborhood ada yang pakai concrete words things we can touch etc ada yang pakai kata-kata abstract words especially intangible ideas freedom heritage something dan sebagainya jadi setiap penulis punya style tersendiri nah style tersebut dapat diperoleh dari diksi pemilihan kata ada yang pakai simple words ada yang pakai complex words ada yang pakai concrete words ada yang pakai abstract words dan sebagainya nah selain words selain kata-kata seorang narrator juga biasanya punya style tersendiri dalam sintaksnya arrangement of words their ordering grouping and placement within phrases, clauses, sentences jadi susunan katanya atau susunan kalemannya juga tersendiri ada juga yang rhythmnya the pattern of flow and movement created by the choice of words and the arrangement of phrases and sentences rhythm is directly affected by the length and composition of sentences, the use of pauses within sentences, the use of repetition, and the ease of difficulty in pronouncing the combination of word sounds in the sentences yes jadi rhythmnya rhythmnya itu biasanya juga tersendiri jadi seorang author atau seorang penulis itu punya status sendiri dalam hal yang pertama tadi adalah kata-kata words, diksi, dan sebagainya, kemudian sinteks, kemudian juga rhythm ok ok in fiction there is also what we call simbol ada juga simbol dalam sebuah cerita atau sebuah fiksi simbol represent an idea, quality, or concept larger than itself jadi biasanya seorang penulis juga memakai simbol-simbol dalam ceritanya contohnya seperti ini a lion can be a simbol of courage a red rose can represent love ya jadi simbol ini bisa dimasukkan dalam jalan cerita atau bisa menjadi simbol karakternya tersendiri ya contohnya apa kalau dimasukkan dalam cerita misalkan ada kalimat seperti ini hmm misalkan ada karakter namanya adalah John 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 is a lion jadi bukan John itu is a lion bukan John itu adalah seekor singa tapi John itu pemberani seperti singa misalkan ada karakter yang bernama Jane Jane as a sweet as red rose ya mungkin Jane itu penuh dengan cinta maka direpresentasikan sebagai rose atau mawar merah tapi ada juga yang simbol ini sangat kental di dalam sebuah cerita ada yang menjadi tema utama dalam sebuah cerita misalkan ada cerita tentang ada seorang karakter yang punya simbol A di dadanya ada seorang karakter yang punya simbol A di dadanya dan ternyata A tersebut simbol adalah simbol tentang perselingkuhan adultery ya nah makanya simbol juga dimasukkan dalam elements of fiction saya rasa itu saja untuk hari ini terima kasih banyak sampai jumpa lagi selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih